Assalamualaikum, hari ini saya mau masak lobak putih untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan separuh potong lobak putih nah ini teman-teman untuk lobaknya kita kupas kupas sampai kurang lebih bersih setelah dikupas lalu siapkan sedikit garam dan olesi sedikit garam ya ini dioles-oles saja diamkan kurang lebih 2 menit nanti cairannya akan keluar ya nah kemudian ini fungsinya untuk mengurangi bau lalu di lobak putih nah setelah itu ya jangan lupa dicuci dengan air bersih lalu ini ya teman-teman potong-potong saya potongnya seperti ini ya untuk teman-teman disesuaikan saja kemudian untuk campurannya ya teman-teman disini saya tambahkan dengan daging ikan giling ini daging ikan giling sudah dikasih bumbu ya teman-teman dari penjualnya dan kalau teman-teman belinya tidak ada bumbunya silahkan ditambahin sedikit garam sedikit gula merija bubuk dan tepung maizena nah itu diaduk rata saja kalau perlu kalau teman-teman suka kasih penyedap rasa juga silahkan ya itu diaduk rata dan jadinya seperti ini ini tidak usah dikasih bumbu dan gunakan secukupnya saja lalu siapkan untuk bumbu kasarnya disini saya tambahkan 2 iris atau 2 potong jahe nah ini jahenya jangan lupa dicuci bersih ya teman-teman dan saya potong lagi seperti ini sudah boleh lalu saya tambahkan 3 siung bawang putih jangan lupa dicuci bersih dan ini saya geprek nah ini saya geprek seperti ini saja sudah oke ya tidak usah saya jincang lalu kita siap masak ya teman-teman panaskan minyak secukupnya setelah minyak panas lalu masukkan daging ikan ini kita tipiskan ya untuk apinya gunakan api sedang saja ya sedang benderung kecil goreng pelan-pelan sudah kurang lebih lalu kita balik sudah kurang lebih ya teman-teman lalu kita angkat saja dan kita potong-potong ya ini sudah kurang lebih matang diangkat lalu ini ya teman-teman panaskan sedikit minyak ya ini sengaja saya menggunakan panci saja nah ini saya menggunakan kurang lebih satu sindok teh minyak goreng ya dan kemudian setelah panas masukkan bawang putih dan jahe kita oseng-oseng sebentar saja ya kurang lebih asal alum saja bawangnya sudah harum ya teman-teman lalu tambahkan air panas masuk air sudah mendidih ya teman-teman dan kemudian masukkan lomba kita tenggelamkan dahulu nah ini sudah tenggelam lalu masukkan daging ikan nah ini ya teman-teman ini semuanya sekalian masuk ya dan kemudian biarkan airnya mendidih dahulu air sudah kurang lebih mendidih ya teman-teman lalu kita tutup saja gunakan api sedang jenderung kecil masak sampai lobak putih matang sudah waktunya ya teman-teman lalu kita buka ya ini baunya sudah harum banget wah kita lihat ya apakah sudah matang nah ini sudah matang semua lobaknya sudah empuk ya dan kemudian kita bumbui dengan garam secukupnya saya menggunakan dua sindok teh kalau teman-teman merasa kurang asin ya silahkan ditambahkan dan kemudian tambahkan satu sindok teh gula sedikit merija bubuk lalu kita aduk rata nah ini bumbunya simple banget super simple ya bumbu ala kadarnya seperti biasa ini sambil diaduk rata jangan lupa tes rasa apa yang kurang ya untuk bumbunya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan kalor bubuk atau penyedak rasa silahkan ya tentunya akan enak banget sekiranya bumbu sudah pas rasa pun sudah oke dan ini air pun juga atau kuah juga sudah menyusut ya dan sudah mendidih kemudian siap untuk diangkat nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara masaknya ya super simple super mudah yang pasti enak yang jelas sangat menggoda selera resep ini ya teman-teman sayur lobak putih dimasak dengan daging ikan ya nah sayur ini boleh dimasak dengan daging ayam daging sapi ataupun telur dimasak dengan udang juga boleh dimasak kue juga boleh ya tetap saja enak nah resep ini kalau teman-teman ada daun bawang silahkan ditambahkan ya tentunya itu akan membuat masakan jadi wangi dan pastinya sangat menggoda selera resep ini untuk bahan pun mudah didapat ya teman-teman harga terjangkau murah meriah dan resep ini tentunya disukai keluarga anak-anak pastinya suka banget ya karena ini cocok untuk lauk makan nasi lauk makan mie digaduh seperti ini pun juga nikmat banget nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dijoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati